Intro Gubernur Aja Nova Iryansyah mengikuti rapat koordinasi virtual terkait langkah-langkah percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tahun anggaran 2021 bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selasa 25 Mei 2021. Rakor juga diikuti para gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Gubernur Nova sendiri mengikuti jalannya Rakor melalui aplikasi Zoom di pendepo gubernur Aceh bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Bustami Hamzah. Mendagri dalam penjelasannya kepada para kepala daerah menyebutkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemendagri mendorong pemerintah daerah mengambil langkah percepatan penyerapan APBD tahun 2021 dengan fokus mengatasi pandemi COVID-19. Pemerintah pusat, kata Tito, menargetkan untuk triwulan 2 tahun 2021 ini yaitu April, Mei, Juni. Diusahakan pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 7-8 persen. Kita menargetkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2021 nasional bisa mencapai 7-8 persen, kata Tito. Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, Tito meminta pemerintah daerah fokus pada langkah percepatan penyerapan APBD, yakni penyerapan dengan melakukan penanganan pandemi COVID-19 secara serius, pemulihan ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi beserta pelayanan publiknya. Tito juga menyampaikan untuk mencapai target itu, pemerintah daerah punya tantangan untuk menurunkan angka tertular COVID-19, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan angka kematian, hingga meningkatkan kapasitas rumah sakit. Tantangan selanjutnya, ujar Tito, pemerintah daerah juga harus menggenjot upaya menyelamatkan perekonomian. Terima kasih telah menonton!